Hai selamat datang di channel Mawar Putih jangan lupa like, komen, dan subscribe Tahun lalu merupakan tahun sukar buat pelakon veteran Mak Wan apabila diuji dengan pelbagai kontrivasi termasuk perkawinan ketiganya yang hanya bertahan 3 bulan dan isu dengan bekas pembantu peribadinya sehingga kes dibawa ke makamah Pelakon berusia 62 tahun itu berkata susulan kontrivasi terpalit dirinya perkara itu memberi kesan kepada karirnya apabila tiada lagi tawaran berlakon Lebih sedih disebabkan kesempitan uang dia sering menerima mesej daripada pihak yang mahu menarik balik barang-barang yang masih belum dilunaskan bayarnya Kalau ada duit ia akan digunakan untuk bayar hutang sampai saya dapat banyak mesej maklumkan mereka nak tarik barang-barang yang dibeli Setahun saya diuji sampai saya sudah tidak mampu nak bayar semua hutang tapi kalau ada duit saya akan terus bayar sampai macam itu sekali kesusahan yang saya alami Dalam pada itu Ma Wan berkongsi dia terpaksa berjimat cermat karena perlu berulang alik ke Taiping perak bagi menghadiri pembicaraan atas tuduhan berkelakuan aib yaitu meludah dengan terhadap seorang wanita yang masih berjalan Tambahnya lagi setiap bulan dia perlu membeli ubat-ubatan penyakit Taibetis darah tinggi dan asma dihadapinya yang menelan kos tinggi Selain kos ulang alik ke Taiping saya juga perlu berjimat sebab nak beli ubat setiap bulan dan selebihnya digunakan untuk terus kehidupan katanya Sementara itu Ma Wan berkata dia yang tinggal bersendirian menyebukkan diri dengan aktiviti keagamaan serta mendekatkan diri kepada Allah agar dia tidak menghadapi kemurungan Saya cuba untuk tidak menangis atau memikirkan masalah yang berlaku selain mendekatan diri kepada Allah Sekurang-kurangnya Allah tinggalkan Ma Wan Allah beri bersama Ma Wan seorang Allah tak benci Ma Wan katanya Ma Wan terus berharap agar penerbit atau syarikat produkasi sudi memberikan tawaran berlakun untuk menyerah kehidupan serta menampung kos membeli ubat-ubatan Kepada penerbit di luar sana kalau tak dapat beri banyak cukuplah berlakun telefilm untuk bagi saya kerja Itu saja saya mohon dapat saya beli ubat katanya